Banyak keserakan manusia, bahkan gunung pun sekarang mau diratakan dan diambil apa yang di dalam gunung Mau mengambil materialnya aja, tapi tidak mau melestarikan Kalau dipikir secara batil ya Misalnya, yang penting pesan saya itu, kita itu harus waspada Dan kita itu harus bisa mensiasati apa yang terjadi dan apa sebelum terjadi Misalnya, ada kode ini, kita itu harus waspada Dalam arti waspada, kita itu sambil berdoa atau apakun menurut keyakinan masing-masing Yang saya harapkan, aku lah ketuhanan kita, aku lah menurut agamanya masing-masing Tapi jangan mencari Tuhan kan gitu kan Kang Mas Matur Iya Ini sedang terjadi ini Gunung Merapi, ini tiba-tiba saja tanpa menongolkan tanda-tanda ini tuh Tiba-tiba itu erupsi Itu sampai dan lama Dan kebetulan kemarin terakhir itu erupsi itu hanya sekedar erupsi, awan panas aja Ini sampai abu vulkanik ini, kota Magelang ini full ketutupan abu vulkanik Di kota Kediri itu malam hari terlihat Apa istilahnya kayak Biasanya kan Tanda apa ya Pak Ya sebetulnya gini yang ya Kalau kita itu pada memahami Tuntan ya, ini Tuntan Kalau kita itu selalu melaras dalam hati kita, temen siasati apa yang terjadi di keliling sekitar kita Apa yang terjadi, yang di alam, apalagi gunung jeblos ya Gunung jugur, segur wakung ya Itu dibalik itu kan suatu sarana dalam hati adalah itu pengingat Pengingat kita semua Ini secara kajian jawa ya Secara kajian jawa kunung Nah itu adalah satu pengingat bahwa manusia ini Tidak ada keselarasan, keserasian dengan alam semesta ini Ya mungkin banget jengkeli alam semesta kan ini tidak ada kode-kode Karena sudah dikode satu dua kali tidak tahu Nah ini mas, contoh, salah satu contoh nggak mas? Salah satu contoh menyelaraskan dengan alam ini contohnya gimana? Nah, menyelaraskan dengan alam, contoh ya Contoh yang logika Sekarang itu banyak gunung yang dicakui Ya, didoseri Ya kan? Sebetulnya kita itu kan harus memelihara Harus misalnya gunung-gunung harus ditanam Ya Harus dirawat Karena dulu sampai sekarang Seingat saya dan ditutur dari poro luhur Itu disuruh memelihara Di budidaya yang sebetulnya Karena banyak keserakan manusia Bahkan gunung pun Sekarang mau diratakan Dan diambil apa yang di dalam gunung Mau mengambil materialnya aja Tapi tidak mau melestarikan Kalau dipikir secara batil ya Misalnya anda ini nak duduk manis di rumah Enak ngerokok, enak ngopi Terus tiba-tiba rumahmu Di cakrui Di cakrui Gimana rasa hatinya? Padahal di dalam gunung itu Itu kan banyak ya Ada makhluk walus Ada ini, ada lulu Kan banyak ya Nah, setiap hari Setiap saat Selalu digerokoti Apapun yang ada di dalam gunung Nah, ini pun Mungkin ya Mungkin aja secara Apa ya Kajian alam Jadi Itu tidak Yang kurasa tidak ada kerasian Tidak ada peradaptasian Dengan Makhluk-makhluk yang berada di situ Di situ Apalagi kok saya bikin Apa? Sesaji ya Sesaji Apa sih dengaran mau Sampai mau Sesaji Mereka yukur rampe Nah Itu kan Perlu Karena sama-sama makhluknya Agusti Yang mau suci Ini perlu dihormati Perlu dibudu Di jendaman dulu Seperti itu Saya pun Dapat ditutur Dari poro luhur Emang kayak gitu Kalau orang sini itu Biasanya Nah, betul Aku rasa disana Mungkin Ya udah sedekah bumi Tapi kan Menggerakkan alam Kan udah 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 jengkel Karena setiap merapi Itu kan selalu Ada pasirnya Ya Di amir Amir Banyak sekali Ada diambil Ini Dan Itu Semua ini Kembali ke manusianya Kan Kembali ke manusianya Kalau secara logika Aku gak tau Ini ada benturan Apa Secara kajian Alam Memang seperti itu Jadi karena Memang tidak ada Keselarasan Dengan Alam Atau Apa Nggak ada Kode-kode lain Selan Apa Malah ada Apa Kalau boleh tahu Ya Ya Banyak Ya Nanti Aku rasa ada Juga sih Ada Tapi kan Saya Nggak boleh berbicara Soalnya itu Ya Nggak boleh Biar teman-teman yang lain Saya bicara Yang penting Yang penting pesen saya itu Kita itu harus Waspada Dan kita itu harus bisa Men siasati Apa yang terjadi Dan apa sebelum terjadi Misalnya Ada kode ini Kita itu harus waspada Dalam arti waspada Kita itu sambil berdoa Atau apakun Menurut Keyakinan Masing-masing Yang saya harapkan Aku lah Ketuhanan kita Aku lah Menurut agamanya Tapi jangan mencari Tuhan kan gitu kan Maka Kita ini Jaman sekarang Perlu waspada Karena udah Dikuarkan Jaman 2003 Akan terjadi Gelap Kelihatan Gitu kan Balikkan disitu Nah itu Semana Kode Yang sangat dasar Erosi Disitu Erupsi Itu Apakah Bisa Dicegah Mas Ya bisa Tapi Tinggal Manusianya Lagi Ya sedikit Sedikit pun Kita Kalau bisa Menyelaraskan Dengan alam Sedikit Sedikit pun Akan Berkurang Tapi Mengandap ini Sudah terjadi Ya mau Apalagi Dan jangan Menentang Kita kan harus Minggir Dan kita harus Aspada Gitu Jadi Cuma itu Saja pesannya Iya kan Karena Udah Udah semua Udah memahami Teman-teman Yang lain Itu Di Youtube Juga Banyak Yang Juga Mewakili Lantuk Besan Yang 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 Terima kasih telah menonton!